Sebuah foto pria berpedang dengan memalak sopir truk beredar cepat di media sosial. Untuk meredam keresahan warga, Posek Sunggal langsung menangkap komplotan pelaku premanisme di Jalan Kompos, Kecamatan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Polisi mengembangkan lima orang pelaku beserta barang bukti sebilah pedang katana. Meski sempat mengelak, namun ketika petugas menunjukkan bukti foto yang beredar di media sosial, pelaku pun langsung tak berputih.